Intro Iya bunda-bunda balik lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ria Masih tentang diet pada masa kehamilan Lanjut aja langsung ya bun ya sebelum waktu kita habis nanti Ya Mbak Ria, nah tadi kan kita udah bahas nih Kalau umpamanya bunda yang melakukan diet di masa kehamilan Itu akan mempengaruhi bayinya dalam kandungan atau enggak jawabannya Kan iya gitu ya Mbak ya Nah efeknya kejanin seandainya bundanya tetap ngotot gitu Mbak Melakukan itu apa Mbak? Kalau dengan berat badan lahir rendah itu banyak komplikasinya saat kelahiran Bisa masuk nicu, bisa enggak catch up, filtering growth Jadi untuk kalori saja udah berkomplikasi Belum lagi dengan nutrisi-nutrisi lainnya Misalnya kekurangan asam folat Misalnya punya dental tube defect yaitu spina itu tidak tertutup Atau jika kekurangan zat besi akan terkena anemia Nah itu perkembangan otak dan pembuatan sel darah merah juga tidak lengkap gitu Jadinya anaknya anemia Oh gitu Defisiensi anemia Ibunya juga bisa defisiensi anemia Bahaya untuk saat kelahiran Saya kan jadi kurang darah ibunya Jadi lumayan banyak ya Mbak Efeknya seandainya bunda yang lagi hamil itu melakukan diet Mau maintain berat badan gitu ya Nah kalau umpamanya bunda yang habis melahirkan nih Mbak Terus boleh enggak sih bunda ini langsung melakukan diet? Itu permasalahan perempuan pada umumnya soalnya Gimana Mbak menurut Maria? Sebenarnya sih sebaiknya jangan sih Oh jangan ya? Tidak boleh Sebaiknya kita melakukan asi eksklusif aja Karena kalau melakukan asi eksklusif itu kebutuhan kalori si ibu kan meningkat untuk memproduksi asi Sekitar 330 sampai 400 kalori per hari Satu mil asi itu sekitar 20 kalori Jadi kalau udah satu botol asi itu lumayan Kita maksudnya buang kalorinya tuh gak usah pakai olahraga Tapi dengan Silakan asi aja sebenarnya sih Mbak Jadi tau ibu-ibu Kita kan naiknya nih dalam 9 bulan 10 40 minggu gitu Naik berat badannya Jadi penurunan berat badannya harus pelan-pelan Paling enggak sama dengan waktu kehamilannya Yaitu 40 minggu Baru bisa menghilangkan seluruhnya Sambil asi eksklusif Oh iya ya Ada Banyak sih aku dengar orang-orang bilang Dengan ngasih Kita ngasih asi aja Berat badannya bisa Ini kok apa Turun pelan-pelan gitu ya Banyak-banyak-banyak banget pernyataan seperti itu Nah Tapi Mbak Ini kita bicara tentang bunda-bunda yang bandel nih Mbak Seandainya nih bundanya tetap nekat gitu ya Nekat habis melahirkan Langsung melakukan diet Apa yang seharusnya diperhatikan betul-betul sama bunda Jadi dianya tetap bisa kasih asi untuk anaknya Kesehatan bundanya juga tetap oke gitu Apa Mbak yang masih diperhatikan? Sama sih Sama seperti waktu hamil Yaitu Makanan yang berimbang dan beragam Jadi gak menghilangkan salah satu Lompok makanan Biasanya sih yang dihilangkan tuh kan Biasanya protein Justru protein ini harus Terus ada Saat ibu menyusui Karena Kecukupan protein Juga mempengaruhi Kecukupan asi Oh gitu Nah lu Kecukupan yang penting Karena kalau ibunya Dehidrasi kronis Farah gitu Itu akan mempengaruhi Volume asih Jadi asihnya justru malah kurang Gak bisa memproduksi asi Dan Makanan-makanan sehat lainnya Seperti yang tadi Karbohidrat rendah glicamik Protein rendah lemak Dan kurang ceratan Gitu Nah Bun Kalau menurut aku sih ya Apa katanya Mbak Ria ini Didengerin deh Soalnya emang gak disaranin Ibu hamil Atau yang habis melahirkan Untuk diet Nanti aja dietnya Program sendiri gitu ya Mbak Yakali ya Nah Kalau Seandainya Bunda ini Tunggu setelah tidak menyusui Nah seandainya si Bunda tadi Tetap melakukan diet Mbak Boleh gak sih Si Bunda ini Apa namanya Mengkonsumsi suplemen tambahan Itu bahaya gak Mbak Untuk produksi asinya Atau untuk babynya Yang masih asi Kalau suplemennya untuk weight loss Tidak saya anjurkan sama sekali Kalau suplemennya seperti omega 3 Saya anjurkan Oh gitu gak apa-apa ya Untuk yang weight loss Takutnya keluar di asi Kan kita gak bisa tahu ya Biasanya sih Ada beberapa hal tuh kayak Fenol acid gitu Bisa keluar di asi Cita rasa makanan juga bisa keluar Jadi takutnya yang itu Yang Penurunan berat badan itu Juga bisa keluar di asi Kan kita gak tahu ya Takutnya aja Oh gitu Jadi kalau mau suplemen Ya suplemen yang Menggantikan Apa kayak tadi protein ya Kalau omega 3 tuh ya Mbak ya Itu lemak baik Oh lemak baik gitu Untuk bantu dia ya Supaya gak terlalu Gak terlalu Ilang-ilang banget gitu kali ya Ininya nutrisi dalam tubuhnya Nah kalau Bunda yang melakukan diet Ada pengaruhnya Langsung gak Mbak Ke anaknya Sama Produksi asinya Kalau kurang dietnya Kurang hidrasi Jadi dehidrasi kronis Itu langsung Mempengaruhi volume asi Oh oke Jadi kurang cairan ya Langsung Sama kalau Mbak baik Tadi yang kayak omega 3 Itu juga mempengaruhi Ada di asinya kurang Padahal di asi itu Penting ada omega 3 Oh gitu Kan omega 3 itu adalah Sel Otak anak Jadi Malah harusnya tinggi Lemak yang baik Kayak omega 3 gitu Untuk supaya Perkembangan otak anaknya Baik juga Maksimal Oh gitu Oke Nah Mbak Ria nih Ini banyak Ini sering banget nih Aku denger curhatan-curhatan Teman-teman Terus ya Orang-orang di sekitar aku deh Gitu Bayi-bayi zaman sekarang nih Mbak Kan luar biasa ya Kalau Nyusunya gitu Bisa yang Tiap Nggak nyampe 2 jam sekali Gitu Maksudnya kayak 30 menit 30 menit sekali Langsung minta gitu Nah Ini mamahnya nih Harus Harus prepare-nya Gimana Mbak Karena Banyak Banyak yang ngeluh gitu Banyak yang aku denger Aduh capek deh Makan Disedotin melulu Sama babynya Ya jadi Mamahnya capek makan Karena diisep terus Sama anaknya Itu gimana tuh Mbak Saran dari Mbak Ria Untuk bunda-bunda Yang punya baby Luar biasa Asinya Kalau saran saya itu Perpanjang waktu Menyesuinya Sehingga Hint milknya Atau Susu yang paling belakang Yang tinggi lemaknya Itu keluar Sehingga bayi Nggak cepat lapar Karena susu yang pertama kali keluar Itu kan For milk Itu cuma isinya Kebanyakan air Lemaknya rendah Jadi nggak cukup Mengenyangkan Cuma untuk haus Jadi Kalau misalnya agak lama Hintinya keluar Lemaknya tinggi Mbak Ria Nggak cepat lapar Karena cukup penyang Oh gitu ya Jadi Bunda-bunda Seandainya Ada bunda-bunda Yang punya baby Maunya asih Terus gitu Katanya Mbak Ria Jadi Pemberian asinya Durasinya diperpanjang Gitu ya Mbak ya Supaya Lemak yang ada Dalam asinya Bersihkan payudara Gitu Jadi supaya lemak-lemak Yang bunda produksi Di dalam asih itu Bisa keluar Sehingga babynya Bunda-bunda Merasa kenyang So bunda-bunda Nggak perlu setiap 30 menit sekali Menyusui Gitu Nah Mbak Ria Kita harus break lagi Sebentar Nanti Kita lanjut lagi Di segmen kita Yang terakhir ya Mbak ya Oke Iya bunda-bunda Kita akan lanjut Obrolan kita Di segmen kita Yang terakhir nanti Sekarang Saya sama Mbak Ria Harus break dulu sebentar So don't go anywhere Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya